Terima kasih Anda masih bersama kami. Bencana gempa bumi terus terjadi. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meneliti siklus gempa tersebut, diantaranya dengan mempelajari rekaman geologi gempa atau dengan mempelajari catatan sejarah gempa. Kepala Pusat Geoteknologi Lipi Eko Yulianto mengatakan secara teoritis maupun empiris fenomena gempa bumi memang terus berulang. Pada dasarnya, gempa bumi terjadi karena adanya pelepasan energi yang mengakibatkan pergeseran tanah atau batuan. Dalam rentang waktu tertentu, ketika besaran energi yang terkumpul melebihi daya tahan batuan, maka batuan akan bergeser sehingga energi tersebut akan lepas dan terjadilah gempa. Menurutnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meneliti siklus gempa, diantaranya dengan mempelajari rekaman geologi gempa atau dengan mempelajari catatan sejarah. Dengan cara tersebut, peneliti akan mendapatkan data interval perulangan gempa, meskipun tidak selalu tepat. Kita menyebutnya sebenarnya bukan prediksi, tapi forecasting. Jadi sebuah range waktu, itu akan terjadi gempa lagi. Nah itu seperti itu. Kita tahu contoh-contoh misalnya katakanlah yang paling baru adalah yang terjadi di Palu kemarin. Palu itu sebelumnya terjadi 51 tahun yang lalu, dan kemarin terjadi lagi. Nah kalau kita bisa melacak terus gitu ya, ke belakang gitu ya, sebelum 50 tahun yang lalu, berapa tahun misalnya katakanlah sekitar 100 tahun yang lalu mungkin juga pernah terjadi, sekitar 150 mungkin pernah terjadi juga, meskipun kita tidak, tadi saya katakan tidak benar-benar tepat waktunya adalah 50 tahun, bisa jadi dia berkesan menjadi 57, 53, atau 61, dan seterusnya. Sementara metode penghitungan yang digunakan adalah dengan mencari rata-rata dari interval perulangan gempa yang pernah terjadi. Jadi namanya forecast, dia adalah sebenarnya rentang ya, antara waktu tertentu sampai waktu berapa. Misalnya katakanlah seperti ini, ini ada gempa di sini ya, gempa pertama. Misalnya katakanlah, ini gempa terjadi, ini gempa sebelumnya, maka jarak antaranya adalah W1 misalnya. Kemudian ini ada gempa kedua, yang terjadi. Kita tahu rentangnya adalah W2. Ada gempa berikutnya, nah, dia W3 rentang waktunya. Kemudian ada berikutnya, ada W4. Berikutnya ada W5 misalnya. Kemudian rentang berikutnya ada W6. Antara W1, W2, W3, W4, W5, W6, sebenarnya waktunya berbeda-beda, meskipun boleh jadi berdekatan. Yang satu katakanlah ada yang 51 tahun, yang berikutnya ada yang 57 tahun, berikutnya lagi barangkali ada 62 tahun, dan seterusnya. Makanya kemudian perulangannya, rentang perulangannya adalah, bisa kita katakan dari X, itu adalah rentang perulangan paling pendek, sampai Y, rentang perulangan paling panjang. X sampai Y tahun. Jadi sebuah sesar itu memiliki waktu perulangan dari X sampai Y tahun dalam sejarahnya. Nah, perulangan kejadian gempa, rata-ratanya adalah penjumlahan dari, ini tadi, W1, W2, W3, W4, W5, W6, dibagi enam kejadian tadi. Katakanlah misalnya dia Z tahun. Jadi, recurrent interval atau perulangan waktu kejadian gempanya adalah, rata-rata dari enam kejadian tadi, yaitu Z tahun. Misalnya seperti itu. Untuk gempa di sesar lembang yang berada di wilayah Jawa Barat, Eko mengatakan, pihaknya baru bisa meneliti dua rekaman, sehingga belum bisa memberikan forecasting terkait siklus gempa sesar lembang berikutnya. Kalau dari rekaman forecasting yang saya gali, yang saya dapatkan paling tua terjadi 2.000 tahun yang lalu itu sekitar 6,8, minimal. 6,8, kemudian ada 500 tahun yang lalu, itu sekitar 6,6, itu terjadi. Tapi ini kan hanya dua event saja gitu. Jadi apakah berikutnya adalah 500 tahun lagi, kalau 500 tahun yang lalu, 1.500 tahun lagi maksud saya, karena jarak antara 2.500 kan 1.500 tahun. Apakah berikutnya akan 1.500 tahun lagi, yang artinya kurang lebih 1.000 tahun lagi baru akan terjadi, kita nggak tahu. Sama sekali kita nggak tahu. Karena perilaku itu juga sedemikian acak gitu ya. Berdasarkan data seismometer, pada tahun 2010 hingga 2013, tercatat ada 10 gempa kecil yang terjadi di sesar lembang dengan skala kurang dari dua. Laisa Nisa, Bandung.